Ini, silet ya, titangnya asli Oke, hal ini akan berbeda dari biasanya Kayaknya gak masuk logika ya Ya, gak masuk logika Dan jangan dipaksa masuk logika Nanti kita menggunakan awan nafsu Gimana yang gak masuk akal, gak logika itu Dimasukkan ke logika, dipaksa, dipercaya Saya bisa gila kali ya Gila Jangan jadi orang gila Itu gak masuk logika Nah, sekarang nanya nih Masuk logika gak ada orang nih Sakti banget bisa ngalahin 200 orang Masuk logika gak? Saya dulu berantem sama 4 orang Masih kena tonjok, kena tendang Kalau 200, pernah gak? 200 Di film banyak Di film? Tapi gak nyampe 200 kali ya di film juga Ya Paling 199 kayaknya Jadi kalau ada orang, aku bisa ngalahin Orang lebih dari 10 orang Ya gak mungkin Gak mungkin ya Terus di silat juga mungkin Ada kasih ilmu supaya kita Mukul dari jak jauh deh Dari jak jauh mental orangnya Ada gak? Ada Asalkan Sama Satu klub Oh ada Satu klub Settingan ya? Oh setting Tapi kalau Berantem di jalanan Ditonjok mental Ya mungkin setelah ditonjok Dia mental gitu Terkurap lah sih Kena dulu berarti ya? Kena dulu Oh ini Yang kayak gitu Yang kayak di video-video yang Viral-viral Yang jauh itu Kayaknya hauk kali ya Hauk Ya kalau Ginilah Misalkan ilmu itu Real Coba gunakan Tes sparring Tes sparring Atau kalau enggak Daftarlah One Pride MMA Jadi bisa terbukti itu Nah kalau udah di Ring One Pride Itu kepake Ayo semua orang belajar Karena apa? Kejahatan dimana-mana Enak kan? Iya Ditusuk Pisaunya mental Gak tau kemana gitu Bener juga Ini jalur prestasi ya? Bukan cuma jalur prestasi Di jalur Gaza bisa Oh iya juga Jadi pahlawan bener-bener ya? Makanya kan? Gak cuma di Mensos doang kali? Jangan di Mensos Kalau punya ilmu kayak gitu Langsung ke medan perang Nah kalau sekarang Kalau latihan silat Bisa gak? Dikuat Sekuat besi Sampai Macahin durian Gak bisa Gak bisa Gak bisa Nendang pilar Diedit Diedit Namun pilarnya hancur itu Berarti bukan silat ya? Bukan Film Editan Editan Premiere Pro kali ya? Iya Karena apa ya? Sekuat-kuatnya tulang kita Otot kita Ini gak bisa Setebal Atau sekeras Beton Gak bisa Sekeras besi Seperti itu Kecuali besinya tipis Oh iya besi tipis Yang gak ya Buat demo-demo gitu kan? Buat demo Buat ya sulap Itu bisa Oke Kalau push up selu jari bisa gak silat? Satu jari gini Dengan silat Satu jari Sejauh yang saya lihat Orang yang bisa melakukan push up dengan jari itu Bruce Lee Bruce Lee Itu pun dua jari Itu pun dua jari Dua jari Dan jari pun Bengkok gitu ya? Bengkok gini Kalau yang dia gini terus nyantai-nyantai mukanya Yang handstand terus gini nih Itu gimana tuh? Itu gak real Itu gak real? Itu gak nyata Oh berarti dia halu kali ya? Insya Allah Oke Nah sekarang Kita ngomongin Mas Harry Price ini kan Master silat Tapi Tapi Tricking juga Nah ini kita Awalnya gimana sih kok kenal Tricking mas? Awal kenal Pertama saya tuh Tau Tricking Pas nonton film-film yang Seperti Tonija Tonija Muay Thai Oh gerakannya seperti itu Saya selidiki Itu kombinasi dari gerakan Tricking Dan juga Muay Thai Nah Terus setelah saya Apa sih Tricking? Saya mencari tau Tricking Oh ini Tricking Seperti itu Tricking Jadi saya mencoba untuk mempelajari Beberapa tutorial yang simple Belajar tutorial simple Akhirnya saya bisa Ternyata kuncinya itu Satu Berani Iya ya Ternyata kuncinya berani Akhirnya setelah saya melihat Tanpa saya lihat Tanpa saya lihat tutorial Saya langsung nyoba Belajar Gak langsung bisa Tapi saya ingat Oh gini langkahnya Besoknya saya perbaiki Oh gini ada yang salah Akhirnya saya bisa Jadi awalnya dari Youtube dulu kali? Enggak dari film Dari film Belum tau Youtube Oh belum tau Youtube Berarti gak ada gurunya ya? Kalau Tricking gak ada guru Gak ada guru tapi Sampai sekarang jago Dikit Jago Alhamdulillah Merendah Sekarang bikin tutorial juga ya Tutorial sesuai yang saya tahu Iya Tapi kalau masalah Tricking Kita udah lihat nih Tricking dulu Maru kamu Oke sekarang mungkin Terakhir nih ada tips gak buat Trickers nih Anak temen-temen Tricking di warna yang pengen bikin konten Pengennya Youtube Tapi dia udah pesimis duluan Pesimis duluan Iya Sama Awalnya saya bikin Youtube juga pesimis Kenapa? Karena upload pertama Tau gak kita bikin video itu susah Iya Bikin video itu susah Dan kita harus Kita harus mikirin banyak Apa namanya? Mikirin banyak hal Yang pertama Videonya seperti apa? Konsepnya ya? Konsepnya Terus yang kedua Kualitasnya Isinya Terus editingnya Kita harus pikir semua nih Terlebih Kuota Untuk kita upload Jadi banyak yang dipikir Setelah saya upload 20-30 video Itu sudah mulai pesimis Karena apa? Tujuan saya kan di Youtube Ingin mempromosikan Zilat Garuda Tapi gak ada yang nonton Oh yaudahlah Akhirnya saya tinggal Tapi saya tetap buat video Sebulan itu paling dua video Saya upload gitu Bikin jurus-jurus Bikin gerakan-gerakan Ya disitulah Kalau kita tetap yakin Kita bisa Asalkan kita konsisten Bikin terus Munculkan ide-ide baru Dengan tema yang sama Satu nis ya? Satu nis Misalkan Chandra ini di ini Di tricking Tricking aja? Munculkan ide-ide baru Tapi dengan tricking Iya Dengan tricking Suatu saat Cepat atau lambat Itu pasti naik Pasti naik Asalkan konsisten Dan perbaiki kualitas Ya Kualitas gambar Editing Visual Itu semua mempengaruhi Sambil belajar Kau ya? Belajar Ini datang ke sini juga Itu penting Ya penting Karena menimba langsung Ilmu Iya Jadi gak mudah Kalau teman-teman Pengen nge-Youtube Bikinlah Seperti itu Apalagi Netizen ini kadang Suka nyinyir Nah iya Nah ini juga nih Tentang netizen Jadi kalau saya lihat Di grup bela diri Yang di FB Di Facebook Itu gak sedikit juga Yang pro kontra sama mas Harry Pras ini Nah Saya mau nanyain Kalau menanggapi haters nih Gimana sih caranya? Haters Kadang kalau dia banyak ngomong Terus yang diomonginnya Itu cuma satu hal Itu-itu aja Kita diemin Diemin aja? Diemin aja Tapi kalau dia sudah Nyebut ras Suku Agama Baru saya angkat Dia angkat Digoreng kali Goreng Tapi kalau dia Ya kalau dia berani Temuin saya Temuin aja Jangan 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 rasis lah Jangan rasis di media sosial Kalau memang benci gitu Benci banget Sampai dia rasis Ya datang langsung gitu Ada masalah apa? Duduk sama saya Dah duduk gini Ngobrol Masalahnya apa? Kok bisa saking bencinya Seperti itu Sampai rasis Jadi biar masalah netizen Sama saya itu selesai Kalau ada masalah Jadi dateng Dateng pun bukan berantem ya? Bukan berantem Duduk bareng Kalau ada masalah Karena mas Haripas juga Ini kayaknya Udah pernah janji Gak bakal berantem Itu Kayak gimana sih Kau bisa berjanji Gak pernah mau berantem lagi Ya karena Yang pertama Ya karena orang tua itu Orang tua Orang tua Ibu saya Jadi walaupun sekarang Ini banyak yang Apa ngomong doang Ayo dong di One Pride Tapi gak bakal mau kan? Gak bakal mau Karena udah janji itu Oke Prinsip lah Prinsip Jadi itu aja kali ya Video kali ini Saya channel Sandika Salam tricking dulu Baru kamu Itadakimasu Ya